Halo Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya di Ria di channel Solmet8910 kali ini saya akan membacakan tentang perasaan dia kepada kamu Leo khususnya di bulan April kita kepoin dia habis-habisan saya kocok dulu kartunya saya shuffle dulu kartunya semoga yang jatuh adalah kartu yang bagus-bagus ayo dikecok dikecok Leo 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 berikan kartu yang baik untuk jodiak Leo wow aduh berapa dari kalian jodiak Leo seseorang akan datang kepada kalian untuk menawarkan hubungan baru hubungan yang lebih baik lagi kalau sudah sudah lama baru menjalin hubungan seseorang ini akan datang kepada kalian dengan sikap dia yang baru memperkuat hubungan kalian memperbaiki komunikasi dia dengan kalian berkata jujur dia mulai merubah sikap dia untuk menjaga komunikasi yang baik namun disini kalian perlu berhati-hati juga karena seseorang ini mudah berubah juga mudah beralih kalau dia sudah merasa komunikasi ini sudah tidak baik atau hubungan kalian ini sudah tidak mendapatkan komunikasi yang baik lagi dia akan beralih jadi kalau dia kesempatan dia sudah datang kepada kalian untuk menawarkan hubungan yang lebih baik maka terimalah dia dan jagalah hubungan kalian kenapa? saya melihat disini ada new love ada ace of cups seperti new love cinta baru atau cinta sejati yang akan datang kepada kalian seseorang ini dia berpikir bahwa kalian itu adalah sosok yang pantas dicintai cinta pertama dia atau dengan kalian dia baru merasakan cinta yang sebenarnya ya beberapa dari kalian ya seseorang ini masih mempertimbangkan dia memang mencintai kalian dia memang akan datang kepada kalian tetapi perasaan ini masih dia pertimbangkan dia tahu dia mencintai dia tahu dia mulai memiliki perasaan kepada kalian tetapi dia masih mempertimbangkan kalau kalian memiliki pasangan yang sudah pernah mengalami trauma di masa lalu maka secinta apapun dia kepada kalian ya dia memikirkan untuk jangka panjang ya beberapa dari kalian ya saya melihat disini ada beban pikiran dari dia ya mungkin dia melihat kalian itu dia berpikir bahwa hubungan ini itu terlalu banyak beban gitu beberapa aja dari kalian ya seseorang ini ya beberapa dari kalian akan mengalami mungkin bukan akan mengalami ya tapi mengalami dia sedang patah hati atau dia merasa terluka yang sangat dalam mungkin dia kecewa kepada kalian sikap kalian mungkin beberapa dari kalian mungkin ada masalah ya ada pertengkaran yang lagi flu soalnya Leo seseorang ini tadinya dia sangat bersemangat dalam hubungan ini tetapi ada sesuatu mungkin kalian mengalami pertengkaran ya yang kalian terlalu emosi ya atau berkata-kata yang kasar terlalu menyakitkan sehingga dia begitu kecewa ya ada beberapa dari kalian yang ingin mengakhiri hubungan ini karena terlalu banyak beban ya beberapa dari kalian mengalami hubungan yang toksik toksik pasangan kalian ini mungkin dia merasa kalian terlalu posesif atau dia yang terlalu posesif ya tetapi kalian sama-sama tidak bisa melepaskan dia tidak ingin melepaskan kalian dia tidak ingin lepas dari hubungan ini dia ingin hubungan kalian ini tetap fine-fine aja beberapa dari kalian memiliki harapan yang kuat kepada kalian dia ingin menjemput masa depannya bersama kalian bagi dia kalian adalah harapan terbesar dia dia merasa cocok dengan kalian dia merasa kalian adalah soulmate ada chemistry diantara kalian kalau mengingat kalian itu dia happy banget kalian adalah impian dia beberapa dari kalian ada orang ketiga yang masuk dalam hubungan ini sehingga seseorang ini sangat sakit hati dia patah hati beberapa dari kalian ingin putus tapi putusnya itu gak lama paling akan balik lagi ini hanya tergantung dari kalian juga kalau kalian mempertahankan orang ketiga atau kalau dia memiliki orang ketiga dia ingin putus tapi nanti akan balik lagi leo leo kenapa karena beberapa dari kalian itu dia punya hatinya itu ada di kamu seseorang akan datang meminta maaf membicarakan tentang hubungan kalian dia ingin mengungkapkan isi hati kalian dia ingin mengambil keputusan bahwa kamu lah satu-satunya yang akan dia pilih seperti itu seperti itu ya leo oke selamat ya yang sudah menemukan cinta sejati kalian selamat selamat juga ya buat kalian yang kedatangan seseorang yang menawarkan hubungan baik dengan kalian ya karena seseorang ini akan datang dia berniat untuk datang oke sampai disini saja ya leo semoga ini menginspirasi semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh